Halo teman-teman, selamat datang channel Yeni di China Hari ini saya mau klarifikasi lagi soal komentar aku sewaktu kami live Aku dengan mama live yang kemarin itu ya Tapi video live itu sudah gak ada lagi ya teman-teman Videonya sudah dihapus oleh suamiku karena ternyata komentar aku itu disalah artikan Atau disalah mengerti Nah makanya kami putuskan kasih klarifikasi sekali lagi untuk yang terakhir kalinya ya teman-teman Sebab masih ada banyak komentar dari teman-teman yang bertanya-tanya walaupun maupun saling berdebat Padahal aku dan suamiku itu gak pengen kalau diantara follower malah asyik ribut lalu bertengkar sendiri Bahas terus, ungkit-ungkit terus yang kemarin itu Gak akan ada habis-habisnya teman-teman Dari sejak awal kami itu tidak pernah menganggap channel Shanti di China adalah lawan atau saingan channel aku Yeni di China Aku dan suamiku malah berharap agar kedua channel ini bisa maju, tumbuh berkembang dan sukses bersama-sama ya teman-teman Tentunya aku sebagai istri kan bisa melihat bagaimana kerja kerasnya dan perjuangan yang sudah dilakukan oleh suamiku Dan juga suaminya Kak Shanti dalam membersahkan channelnya kami masing-masing Dulu suaminya Kak Shanti juga loh yang memberi saran kepada kami untuk membuat YouTube khusus viewer Indonesia atau yang berbahasa Indonesia Mungkin ada banyak juga dari teman-teman subscriber lama aku yang tahu kalau aku tuh ada juga bikin channel khusus yang berbahasa Mandarin yang Xiaoli di China Tapi YouTube itu sekarang atau dulunya sampai sekarang kami itu bekerjasama dengan perusahaan ya seperti perusahaan MCN Dan gajinya pun kita bagi setengah dia setengah kita setengah Ya termasuk kalau dia kirim video itu pun dia yang kirim sendiri teman-teman Tapi itu penontonnya nggak banyak ya teman-teman Suamiku dan suaminya Kak Shanti juga suka bertukar informasi Suamiku, suami aku pun ada kasih info tentang Facebook ke suaminya Kak Shanti Jadi mereka berdua selama ini tuh saling membantu teman-teman ya Beberapa waktu sebelum kami berjualan channel aku ini sempat mengalami kebuntuan atau stagnan Dan kurang ada perkembangan yang bagus teman-teman juga bisa lihat sendiri ya sebelum video aku mulai jualan itu Kemudian saat itu kami sempat ada tanyakan dan minta saran dari teman-teman semuanya Waktu aku live kan juga aku juga pernah tanya kepada teman-teman semuanya Suka nonton video yang gimana sih teman-teman atau suka yang gimana video aku gitu kan Teman-teman bisa bosan nggak kalau lihat video aku bersih-bersih rumah terus Karena dulunya kan aku selalu membuat video bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman Ataupun kebun di belakang rumah kayak gitu ya Soalnya waktu itu beneran aku jujur karena aku tuh bingung mau buat video apa gitu ya teman-teman Karena aku bikin Youtube selain untuk cari uang tujuan lainnya kan ingin menghibur hati Membuat senang teman-teman yang selama ini sudah setia menonton video aku ya Aku jujur teman-teman Nah kemudian papa ada kasih saran supaya kami jualan makan Indonesia di tokonya Ya sudah aku pikir coba dulu aja deh gitu ya Dari awal mulai memasak aku sudah beberapa kali dengan jujur mengakui Kalau aku ini memang masih amatiran ya teman-teman Maksudnya tuh aku tuh masih pemula atau nggak bisa masak gitu ya Aku tidak pandai atau lihai memasak Tapi aku sungguh-sungguh belajar memasak dengan penuh semangat Beneran teman-teman Aku beranikan diri dan giat berlatih memasak Sambil terus meminta ide-ide saran Serta masukkan dari teman-teman yang menonton video aku Ataupun subscriberku yang baik hati Aku tuh nggak pernah mengira bahwa ternyata ada banyak orang di China sini Yang suka sama makanan aku teman-teman Ataupun makanan Indonesia yang aku masak Dan juga banyak teman-teman yang suka dengan video aku jualan ini Beneran aku tuh nggak nyangka Dan kami tegaskan kalau kami berdua Aku dan suamiku tidak pernah keberatan Ataupun mempermasalahkan saat Kak Shanti Juga berjualan dan mempromosikan makanan Indonesia Pada warga di China sini ya teman-teman Sebaliknya kami malah ikut senang dan mendukung Supaya makanan Indonesia bisa goh internasional Sesuai dengan apa yang aku sampaikan pada waktu kami live Bahwa memang betul kalau suamiku dan suaminya Kak Shanti itu saling kenal satu sama lain Mereka ada chat dan cukup sering berkomunikasi serta sering bertukar informasi Atau berbagi tips dan trik gitu ya Dalam mengelola Youtube maupun Facebook Sedangkan untuk saya dan Kak Shanti Memang betul adanya kalau kami berdua itu hanya sebatas Tahu atau kenal di online saja ya Dan juga berdasarkan cerita dari suami kami masing-masing Gitu ya teman-teman Tapi sampai dengan saat ini Kami atau aku dan si Kak Shanti Memang belum pernah ada komunikasi langsung secara pribadi berdua Ataupun chat berdua gitu ya teman-teman Tapi aku dan suamiku itu selalu punya keinginan Suatu saat nanti bisa bertemu Berkumpul bareng-bareng Ataupun bikin video bareng-bareng Beneran Jadi untuk semua pendukungku yang benar-benar sayang sama aku Sekali lagi aku mau minta tolong Janganlah ikut berdebat Atau mengolok-ngolok Atau menghina Menjelekkan Orang-orang atau dimanapun ya teman-teman Kami gak mau hal seperti ini Jadi tambah melebar kemana-mana Dan merusak hubungan yang selama ini terjalin Oh iya Kami memang pernah mendapat kiriman rendang Tapi dari kami pun juga ada kasih Atau kirim barang untuk mereka kok Gitu ya Cuman kan gak semua peristiwa yang terjadi itu Harus di videoin ya teman-teman Ya artinya kalau aku kirim Waktu itu aku kirim barang ke dia Aku gak di videoin Jadi teman-teman gak tau kan Gitu Jadi Teman-teman juga janganlah berpikir negatif Dan menduga yang gak-anggak Atau yang aneh-aneh ya teman-teman Aku minta tolong Oke lah ya Cukup sampai disini Klarifikasinya Aku mengucapkan banyak terima kasih Untuk semua teman-teman yang Dengan tulus Selalu mendukung dan sayang Sama keluarga kami disini Kami gak bisa membalas kebaikan Teman-teman semuanya Hanya bisa mendoakan Agar kalian semua baik-baik Dan bahagia Sehat Dan banyak berkat Semoga Tuhan membalas Semua kebaikan kalian ya teman-teman Ini semuanya Kata-katanya Aku tulis disini Aku takut Aku Ngomongnya nanti salah-salah Jadi sekarang Semuanya aku tulis kayak gini Aku baca di hpku ya teman-teman Jadi Teman-teman Sekarang Udah Tau kan Yang sebenarnya gimana Aku harap teman-teman Ya Gak usah pikir yang gak-anggak lagi ya Pokoknya Aku sayang sama kalian Terima kasih Yang sudah selalu mendukung channel aku Sayang sama aku Dan Sayang sama keluarga aku Terima kasih teman-teman Aku hanya doakan Semoga teman-teman semuanya Set selalu ya Biar Tuhan yang membalas Kebaikan teman-teman semuanya Terima kasih teman-teman